Tiap teamfight itu akan lebih cepat untuk di takedown Oke dan ini dia game kedua Kita langsung aja menuju ke Land of Dawn Ya sudah ada Rashi, Trash Mari kita lihat ya Dari violence pake emblem tank Oke main tank lagi dia Ya violence juga langsung aja dengan mode ambushnya Berada di arah rumputan Dan juga di bagian bawah langsung terfokus Untuk mengamankan bab merahnya Dari Helka dan juga Grog Sementara dari Lunox dan juga Fenrir Kalian yang menggunakan Terisla Langsung terfokus untuk mengamankan bab biru Lunoxnya akan langsung diberimakan cukup XP yang banyak Berhasil diamankan oleh seorang Fenrir Yes nerbat dan violence Oke agak sedikit miss juga Dari flash shotnya Sedangkan Trash masih ada purify tampaknya Masih ada purify dan kali ini kita lihat Boncik boleh cukup mengganggu dari pergerakan Masih pagi sudah ada 4 lawan 5 loh Masih pagi sudah langsung terjadi tauran di bagian river Oke dan kali ini abis alroya tadi langsung lewat Tidak mengenai siapapun Ravisi kali ini juga berhasil mendapatkan Untuk beberapa XP dari minion yang sudah nongol Di tepat berada di depannya Dan juga Clenow langsung memegak pergerakan Dari seorang Esmeralda untuk mengamankan Golbab Ataupun Little Crab tadi yang sudah nongol Nyaris banget Tapi Baxianya sekarang yang sekarat Dia dapetin Little Crab Tapi dia juga yang harus tumbang Yap dan abis alroya tadi sedikit lagi Hampir mengenai player dari XCN Untungnya masih bisa kabur Sementara kita lihat What? Violence Masih berhasil untuk kabur Dan ternyata didiemin aja Nggak ada yang mau untuk mengejar Dan mencari pergerakan Dari seorang Chow yang bersemunyi Di area pertahanan Onyx Prodigy Oh my god Dan bahkan dia terkena start Rushnya sekarat Tapi masih ada shield juga Dan bahkan masih bisa Standardnya masih ada rush juga Hmm agak miss Sayang sekali Agak miss Tadi-tadi refreshnya Dan Flameshotnya tadi langsung ditembakkan Ke arah Berby Sakit banget loh Flameshot Oh abis alroya Langsung connect aja Ke arah tubuh Lunox Dan langsung digarot aja Tersisa sedikit lagi Satu bar lagi HP Yang dimiliki oleh King Revisi Sementara ini kita lihat Final Defense nya Berhasil mendapatkan Chow Enggak ternyata Berhasil kabur untuk Kabur dari area ini Dan mundur ke arah belakang Tapi ternyata Violence masih ingin lebih Dia mencoba untuk masuk lagi Ke bagian dalam loh Masih mencoba untuk Open map lagi Dengan HP sedikit Dan pada akhirnya Dia juga harus terpunis Mencoba untuk open vision Buka map Malah dia yang harus di shutdown Tidak ada flicker juga Tidak ada shunpo Dan mungkin buffnya Akan dirutuhin sekarang Untuk tim Onyx Mencoba untuk Nge-cover juga dari grognya Ada wild charge Masih ditahan Diambil kah? Iya Dan Taira Riffan Taira Riffan Taira Riffan Berhasil mendapatkan Lunox Seperti ya Kali ini kita lihat Baxia nya mengamuk Di bagian belakang Mendapatkan seorang Lunox Namun di bagian depannya Kita lihat Chow Berhasil berusaha keras Untuk mendapatkan hero Dari Onyx Prodigy Dan naik polnya Langsung di pop up aja Udah mulai gelap Oh my god Taira Riffan Di tempat lain Berhasil mendapatkan Seorang Baxia Namun kali ini Kita lihat Granger nya Malah berhasil mendapatkan Seorang Hellcar Double kill Dan ternyata Chow nya Juga berhasil mendapatkan Satu hero Dari Onyx Prodigy Dari seorang Hellcar nya Sudah pakai Dark Knight Fall Tapi dia Ngestun Dan miss Tetap Deathly Stingernya Gak berhasil Ngamanin Seorang Granger Sedikit lagi loh HP Granger tadi Tapi dia dengan Rondonya mundur 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 Masih bisa Masih bisa Ke arah belakang Luar biasa sih Dan kali ini kita lihat Bucang akan langsung Menari bersama Seorang Esmeralda Disitu dengan Power Nature nya Oke di arah Top lane Digangguin sekarang Langsung Dwarf Dragon Dan asal Case Assault Gak bisa bertahan kali ini Dan sayangnya Yang diincar Lebih ke arah Selena nya Iya Tapi setidaknya Mereka kali ini Udah mendapatkan Satu objektif ya Disitu Satu outer turret Dari top lane Bagian Onyx Prodigy Langsung diamankan aja Sementara di bagian Mid lane Kita lihat Masih ada pertempuran Antara King Bucang Esmeralda Yang digunakan oleh Trash Serta Raz yang menggunakan Seorang cover Sementara dari Sementara dari Berby Masih aja Mencoba untuk Melakukan Jangling terlebih dahulu Melakukan farming Dengan cukup cepat Tapi kita boncing Ball dari Razzy Udah ada Abyssal Rowe tadi Yang langsung lewat aja Enggak mengenai Siapapun Masih Beruntung sekali Violence Yes Terbatan Turtle nya Sudah mulai muncul Tapi belum ada yang Ngebuka juga Iya Dari seorang Trust Ada Selena juga Ada Granger Mencoba untuk Dizoning Masih ada Bucang Dengan menggunakan Groknya Oke Mulai disentuh Mulai disentuh lagi Di jet kundonya tadi Berhasil mendapatkan Beberapa hit Ke arah depan ya Tapi kita lihat aja Disitu Terislap Inaltison Berhasil mendapatkan Beberapa player Langsung ya Dengan wildcard Yang tadi Berhasil menabrak Dan juga Dari stingernya Kali ini Langsung mendapatkan Satu hero juga Lunok langsung Menyusul Luar biasa Sekali Namun Hellcard nya Berhasil mempani Satu lagi Esmeralda Juga menjadi Korbannya Double kill juga Untuk seorang Granger Cantik banget Kombonya Tapi sayang Gak langsung mati Empat-empatnya Belum terlalu Cukup damage Belum ada BOD juga Tapi ini bagus banget Penaltison Wildcard Set Lihat Di silence Itu kalau Stucknya ada Empat Jadi singer Itu bakal Lebih moncrot lagi Bakal moncrot lagi Dari singer Akan lebih banyak lagi Kita lihat R.F.I. sih kali ini Tapi di tempat lainnya Oh Hampir aja Berhasil ditabrak Oleh seorang Kupra Tapi kita lihat Di rapsodinya Untung masih bisa Digocek oleh Seorang Vendrir Masih berhasil Untuk mundur Belum ada Inisiasi tambahan Ataupun Inisiasi lebih Yang dilakukan Oleh kedua tim Masih mau ngambil Juga Deathwonder Yang kali ini Cukup tertinggal Mereka Berar-arar Dari damage Granger aja Cewek Diat damage Dan Sonata juga Akankah Chow-nya mati Astaga Bener-bener Berhasil Didapatkan Oleh seorang Cewek Apalagi dengan Talonnya Dengan bounty hunter Itu udah Ngumpulin 5 kill Cukup kaya Pastinya Bakal kaya Banget Sini udah Si Granger Tapi kita Lampen real Kali ini Cukup Tersudut Karena Udah ada Katiminian Yang dilakukan Oleh cewek Dan juga Selena Tendron Usah untuk Maju Ke arah depan Tapi di bagian Mid Bener-bener Agak susah Untuk ditemgus Dari tadi Esmeralda Masih gagal Untuk masuk Kedalam area Pertahanan Dari XGN King Sementara Pandren Berhasil Untuk clear Minion Terlebih dahulu Tapi di Bottom lane Baksian Baksianya Malah Angkat Berhasil Untuk Amankan Oh my god Dang Neco Langsung Kali ini Berhasil Mendapatkan Satu hero Terus Sedikit lagi SP yang ada Di tubuh Seorang Selena Yang pada Akhirnya Dua hero Langsung Tumbang Tersisa Tiga Lagi Dan mereka Langsung Objektif Ke arah Tartel Wah Ini Permainan Dari BRB Pinter Banget Dia Tau Ada Purify Dari Seorang Cewek Dan dia Mencoba Untuk Ngebuka Purify Dari Silence Yang dia Berikan Dan dia Tidak Dia Bener-bener Nahan Dulu Dia Langsung Ngestun Sampai Akhirnya Purify Sudah Abis Dia Baru Stun Dan Itu Sudah Stuck Keempat Pinter Banget Itu Hanya Ada Beberapa Second Dari Purify Yang digunakan Hingga Purify Selesai Langsung Di Petrify Dan dia Berhasil Testun Lagi Teraskal Ini Juga Gak Bisa Lagi Mempertahankan Dirinya Dikroyok Habis Habisan Udah Ada BRB Dan Juga Repi Tidak Di Belakangnya Masih Ada Seorang Kupra Masih Berlarian Boncing Ball Menyelam Dirinya Dan The We Dragon Menyelam Dapatkan Seorang Baxia Kali Ini Sakit Sekali Reli Senior Yang Dilakukan Oleh Seorang Hell Card What Are You Doing Man Itu Jauh Banget Dari Tank Clay No Jadi Ini Harus Dari Hell Card Berapa Kila Serang 62 62 Bonty Hunter Juga Kaya Banget Tapi Kita Lihat King Bucang Kali Ini Masih Saya Sergi Belum Mau Masuk Dan Ternyata Flicker Langsung Wildcat Ke Hidrat Depan Luar Biasa Kali Tapi Kita Lihat Ranggernya Langsung Jadi Panis Sebelum Dia Berhasil Dapatkan Satu Hero Dari X King Tapi Kalina Jehe Dengan Selenai Berusaha Untuk Melemparkan Abyssal Rawnya Karena Depan Juga Abyssal Trap Dan Enemy Taret Berhasil Didapatkan Satu Taret Lagi Dari Seorang Hell Card Hell Carta Dibawa Dan Dipaksakan Untuk Team Fight Agak sedikit Disayangkan Tim X Hilangan Dua Orang Dan Bahkan Oke Hell Carta Cuma Masuk Di Silas Ada Stun Dan Lihat Damagenya Bahkan Lihat Dari Seorang Selenai Juga Sekarat Tapi Terkena Bosing Ball Mau gak Harus Cabut Oh Gak Dimajuin Lagi Gila Gila Triple Kill Dari Berbik Oh Di saat Orang lain Berpikir Untuk Mundur Dia Gak Berpikir Seperti Itu Dia Tetep Maju Dan Dia Pede Dengan Item Yang Sudah Dia Dapatkan Dan Juga Gold Yang Sangat Banyak Dia Masih Bisa Untuk Nge Juga Plus Goofra Oke Triple Kill Boss Ini Orang Satu Ya Mencoba Dulu Nah Tengah Tengah Reven Berhasil Nabrak Boncing Ball Kabur Dulu Apa Itu Kabur Dia Balik Apa Itu Kabur Dia Lom Dia Berarti Dia Cuma Nunggu Ini Shadow Rush Dia Biar Dapetin Silence Dia Langsung Combo In Sama Ada Sisi Mantep Cuy Tapi Mereka Langsung Aja Fokus Untuk Mengambil Seorang Lord Yang Sudah Nongol Disini Penalti zone Belum Oh Dan disitu Kita lihat Penalti zone Berhasil Dapatkan Tiga Dan Lord Berhasil Diamankan Kalau Seorang Helkar Dark Knight Tadi Berhasil Diamankan Apakah Dia Ingin Lebih Ternyata Benki Lebih Memilih Untuk Mundur Terlebih Dahulu Dan Ternyata Dia Sudah Masuk Lagi Ke Ara Dalam Granger Berhasil Didapatkan Tadi Berhasil Triple Kill Dan Ternyata Lunox Menjadi Eksikutan Terakhir Wipe Out Eksien Kings Membuat Cornet Yang tadi Yang nge-cash Duduk Sampai Berdiri Berdiri Sekarang Bung Cornet Ini Bukan Hanya Sekedar Kabar Burung Tapi Permainan Dari Eksien Kings Benar Benar Luar Biasa Benar Benar Rapih Banget Komit Banget Dari Tank Tank Nya Juga Nge-cover Dengan Sangat Dan juga Wildchart Dari Grok 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 Benar-benar Kayak langsung Follow up Ditambah Lagi Ada Hellcart Untuk Ngesilence Musuh-musuh Benar Sekali Berapa Kali Tadi Grok Oh Berhasil Lagi Seorang Hellcart Mendapatkan Damage Karena Depan Dan Esmeralda Ditumbangkan Granger Kali Ini Gak Bisa Lagi Bertambak Siap Jadi Korban Selanjutnya Grok Harus Ditumbangkan Dan Kali Ini Juga Hellcart Menjadi Korban Triple Kill Untuk Lunox Wipe out Dua kali Dalam Lima Menit Terakhir Yes Wipe out Kedua kalinya Dan Bahkan Lordnya Juga Masih Belum Masuk Masih Ngeput Di Arap Bawah Dan Kita Lihat Dari Violensenya Dan Juga Semua Yang ada Disana Langsung Spam Seeker Kalau Lordnya Bisa Spam Seeker Mungkin Juga Spam Seeker Disana Wow Luar Biasa Sekali Permainan Yang ditunjukkan Oleh XCN Kings Wow Oh my god Bukan kabar burung Bang Bokor Bener Kabar Naga Ini Bener Bener Nyata Permainan Dari Anak Anak XCN Luar Biasa Sekali Keren Banget Sih Permainan Ini Kom